Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti klakson pada Suzuki Splash. Saya akan ganti dengan tipe seperti ini, model Keong. Dia merah Hela Midnight Neck. Dan ini dia klaksonnya. Untuk spesifikasi klaksonnya ini, ini dia 12 pol. 12 pol. Baik, langsung saja saya akan memasangnya. Di sini untuk memasangnya harus membuka ada beberapa baut yang perlu dibuka. Ini sudah saya kenurin ini ada 4 baut di atas. Itu dan satu lagi yang itu. Dan ini ada klip 2 di atas, kiri dan kanan. Serta ini di depan rodanya ada baut satu di dalam sini. Serta ada klip-klip kancingan yang di bawahnya juga perlu dibuka seperti ini. Ada beberapa klip kancingan yang juga perlu dibuka di bagian bawahnya. Baik, saya akan mulai saja untuk membukanya. Kita akan mulai saja untuk membuka klip-klipnya. ini tinggal dicongkel aja seperti ini kemudian dia akan lepas karena dia isi kunciannya tinggal tarik kata seperti ini dicongkel pakai pisau atau obeng minus dan untuk bagian bawahnya ada 3 baut yang perlu dibuka serta 4 klip di bagian kanan dan kiri yang perlu juga dibuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini kelihatan ini ada 2 pelakson ini untuk yang high dan ini untuk yang low ini dia isi A ini lagi 1 L L perusatan ini menghadap ke bawah lubangnya biar tidak pas pada hujan kemungkinan hujan biar tidak masuk airnya selamat menikmati setelah klaksonnya dipasang dengan baik waktunya untuk memasang pemper kembali selamat menikmati dan juga sedikit tips untuk bagian bawah saya pergunakan cermin biar gampang saya melihat posisi baut dan cuma untuk bautnya karena sangat sulit sekali melihat atau berapa-berapa kalau dari atas jadi saya menggunakan cermin untuk di bawah untuk mengecangkan bautnya demikian tutorial cara penggantian klakson dari Suzuki Express salam dari Bali